Halo semuanya, mari jelajahi ikan pari elang tutul dan temukan kelesatannya dalam masakan Jepang. Ikan pari elang tutul secara ilmiah dikenal sebagai Aetobatus Nari-Nari, adalah makhluk laut yang menakjubkan yang memikat imajinasi, dengan penampilannya yang mencolok dan gerakan yang anggun. Ikan pari ini dikenali dari tubuhnya yang besar dan datar, yang dihiasi dengan bintik-bintik putih pada latar belakang biru tua, atau hitam menyerupai langit malam yang berbintang. Lebar sayapnya dapat mencapai hingga 3 meter yang memungkinkannya meluncur dengan mulus di lautan. Sering terlihat melayang di dekat permukaan air, mereka hidup di perairan hangat di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ikan pari elang tutul umumnya ditemukan di samudera Pasifik dan Atlantik, terutama di sekitar Terumbu Karang dan Teluk Sandi. Ia adalah pengembara soliter yang terkadang membentuk kelompok kecil dan dikenal karena kemampuan melompatnya yang mengesankan, terkadang melompat keluar dari air dalam pertunjukan yang spektakuler. Di balik keindahannya, ikan pari elang tutul memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka memakan moluska, krustasea, dan ikan kecil, menggunakan moncongnya yang khusus untuk menggali ke dalam laut dan menemukan mangsa yang tersembunyi. Perilaku makan ini membantu menjaga keseimbangan komunitas ikan, yang berkontribusi pada keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan. Kesehatan Terumbu Karang dan Lingkungan Pesisir Dalam masakan Jepang, ikan pari elang tutul tidak terlalu sering ditampilkan seperti makanan laut lainnya. Mari kita lihat bagaimana ikan pari ini ditangkap meskipun ikan pari elang tutul bukan target utama perburuan, ikan ini kadang-kadang ditangkap karena berbagai alasan. Ikan pari ini sering menghuni terumbu karang dan perairan dangkal di mana nelayan sering menangkap spesies ikan lain saat menggunakan jaring besar atau alat pancing. Ikan pari elang tutul mungkin secara tidak sengaja tertangkap bersama dengan spesies target. Setelah ditangkap, ikan ini dijual di pasar makanan laut lokal untuk persiapan menjadi hidangan khusus. Mengolah dan menyiapkan ikan pari raksasa seperti ini membutuhkan keterampilan dan ketelitian. Ikan pari elang tutul memiliki sirip dada yang sangat tebal dan kuat tetapi dengan pisau tajam, koki dapat dengan mudah memotong siripnya. Sirip terutama terdiri dari tulang rawan jenis jaringan ikat yang lebih lembut dan lebih fleksibel daripada tulang. Daging sirip berwarna putih dan merah dan setelah sirip dipotong, mereka dibagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil untuk memudahkan memasak. Di bawah tulang rawan sirip dada mengandung jaringan otot lunak yang biasanya halus dan lembut meskipun tidak menonjol seperti daging dari tubuh atau ekor. Ikan pari juga akan dikupas kulitnya oleh koki, mengupas kulit ikan pari yang tebal dan keras, yang merupakan tantangan yang cukup besar. Tetapi dapat dilakukan dengan keterampilan dan pengalaman. Selanjutnya, daging ikan pari dipotong-potong tipis dan direndam dengan campuran kecap asin, sake, bawang putih cincang, dan parutan jahe. Setelah direndam, irisan ikan pari dilapisi dengan tepung secara merata sebelum digoreng dalam minyak panas. Setiap potong daging ikan pari digoreng dengan minyak banyak selama sekitar 5 menit, sampai lapisan berubah menjadi coklat keemasan yang renyah, rasa hidangan ini pasti akan mengejutkan siapapun dengan rasanya yang lezat. Bagaimana dengan organ dalam? Sebagian besar organ dalam ikan pari ini seperti hati, lambung, dan usus dapat dimakan. Khususnya hati dianggap sebagai makanan lezat dan sering dihargai karena rasanya yang lembut, dan setelah membuang dan membersihkan, organ hati dimasak bersama dengan sisa daging sirip. Setelah dimasak hingga tingkat yang diinginkan, kecap asin jahe dan gula merah ditambahkan untuk meningkatkan rasa, menghasilkan hidangan yang kaya dan gurih. Ikan pari elang tutul dapat disiapkan dengan berbagai cara, tetapi sashimi adalah pilihan yang tepat. Untuk menyiapkan sashimi, daging segar dipilih tanpa bau amis diiris tipis dan dinikmati dengan wasabi dan kecap saus. Daging ikan pari elang tutul tidak hanya disukai karena rasanya yang unik, tetapi juga karena nilai gisinya yang kaya. Berkat kombinasi sempurna antara protein, lemak sehat, vitamin dan mineral, ikan pari elang tutul menyediakan sumber nutrisi yang seimbang, membantu menjaga kesehatan tubuh dan berkontribusi pada diet sehat. Video hari ini berakhir disini, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo semuanya, Pernahkah Anda mendengar tentang ikan mahi-mahi? Ikan ini memiliki nama ilmiah koripaenahi purus, ikan berukuran cukup besar dengan ukuran saat masih muda sekitar 30 cm, dan saat dewasa mencapai 200 cm. Hari ini kita akan menjelajahi aspek menarik dan unik dari masakan Jepang, seni memotong dan menyiapkan ikan mahi-mahi. Ikan jenis ini dikenal karena rasanya yang luar biasa dan nilai gisinya yang tinggi, memainkan peran penting dalam banyak hidangan tradisional. Dalam video ini kita akan mengikuti para koki terampil di Jepang, mulai dari memilih ikan segar di pasar hingga teknik pemotongan dan persiapan yang paling indah. Mari kita lihat dan pelajari bagaimana masakan Jepang mengolah ikan mahi-mahi melalui setiap langkah artistik. Ikan mahi-mahi juga dikenal sebagai ikan lemadang, merupakan ikan laut tropis yang terkenal dengan rasanya yang lezat dan warna-warna cerah. Tubuhnya merupakan campuran biru dan kuning yang menciptakan penampilan yang menakjubkan secara visual. Daging mahi-mahi yang putih dan kencang dengan rasanya yang manis menjadikannya bahan yang ideal dalam banyak hidangan, mulai dari sashimi dan sushi hingga hidangan panggang dan tumis. Dalam masakan Jepang mahi-mahi populer, karena kecocokannya yang sangat baik dengan berbagai rempah-rempah dan gaya memasak yang beragam, menawarkan tidak hanya hidangan yang lezat, tetapi juga menarik secara visual. Untuk ditangkap, ikan mahi-mahi membutuhkan keterampilan dan teknik tinggi karena mereka menghuni perairan lepas pantai dan seringkali bergerak cepat. Ada beberapa metode umum untuk menangkap mahi-mahi termasuk jaring, trolling dan handline fishing. Trolling adalah metode populer yang digunakan oleh nelayan profesional dan amatir. Nelayan menggunakan joran pancing dengan umpan buatan atau hidup untuk menarik ikan. Teknik ini membutuhkan kesabaran dan keterampilan, karena pemancing menyesuaikan kecepatan trolling untuk menciptakan gerakan yang memikat bagi ikan mahi-mahi. Handline fishing adalah metode tradisional yang digunakan oleh banyak nelayan lokal. Dengan teknik ini nelayan menggunakan tali pancing panjang dengan umpan di ujungnya dan menurunkannya ke dalam air tempat ikan mahi-mahi muncul. Ketika ikan menggigit nelayan akan menarik tali dengan tangan yang membutuhkan ketangkasan dan kekuatan. Setelah perjalanan panjang di laut, ketika perahu nelayan kembali ke pantai tidak hanya membawa kegembiraan perjalanan yang sukses, tetapi juga ikan mahi-mahi yang segar dan penuh harapan. Ikan-ikan ini tidak hanya akan menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga sumber kebanggaan dibawa ke pasar makanan laut lokal, dengan harapan dapat menciptakan makanan khusus untuk setiap keluarga. Dalam budaya kuliner Jepang mereka memulai proses dengan membuang sisik dari permukaan ikan mahi-mahi. Kemudian koki menggunakan pisau tajam untuk memisahkan kepala ikan dengan mudah dan mengeluarkan organ dalamnya. Selanjutnya para koki Jepang mulai memfilet ikan dengan hati-hati dan teliti, mereka menggunakan pisau tajam untuk memotongnya. Proses pemotongan ikan selesai dan koki memasaknya dengan bumbu yang khas, akhirnya ikan yang sudah matang disajikan dengan cantik di atas piring dan siap untuk dinikmati. Setiap potongan ikan akan membawa cita rasa yang unik dari bumbu. Daging ikan mahi-mahi adalah sumber vitamin dengan kandungan lemak rendah, dan kaya akan asam lemak omega 3. Daging ikan mahi-mahi tidak hanya memberikan rasa yang lezat tetapi juga kesehatan yang luar biasa. Video hari ini berakhir di sini, Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir, jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.